Selamat pagi, dengan saya Dr. Mirza Oke, disini saya akan menceritakan tentang orang-orang yang terkena HIV dan apakah kamu salah satu orang yang terkena HIV? Tau kan, HIV itu adalah, panjangnya adalah Human Immunodeficiency Virus Jadi, dia akan menyerang pada orang-orang yang sistem imunnya rendah atau yang pernah terpapar dengan orang yang terkena HIV Nah, namanya ODHA Dan, biasanya berapa lama sih kita bakalan terkena HIV itu? Sebenarnya sih, kalau orang yang terkena HIV itu dalam masanya itu sekitar 3-8 minggu itu sudah bisa loh, dia terkena HIV Nah, cuma gejalanya atau keluhannya itu yang belum kelihatan banget kalau sudah terkena HIV Karena, biasanya baru membentuk antibody gitu di dalam tubuh sekitar 3-8 minggu Nah, terdeteksi atau diketahui itu dengan menggunakan tes namanya rapid test gitu Apa aja sih faktor risiko kalau dia itu terkena HIV? Nah, jadi yang pertama adalah dia itu orang yang laki suka laki Jadi, LSL itu yang pertama Jadi, suka sama laki-laki Itu biasanya juga banyak sih yang terkena HIV Terus, yang kedua adalah D itu pekerja seks ya wanita pekerja seks Kemudian dari ibu yang hamil dengan HIV Biasanya dia akan menurunkan pada anaknya dengan HIV Kemudian menggunakan jarum suntik seperti menggunakan narkoba gitu Dan yang kelima dia adalah dari penularan darah Contohnya kayak transfusi darah gitu Biasanya penularannya itu oke dari transfusi darah Kemudian dari jarum suntik Kemudian persalinan ibu atau saat hamil, saat bersalin, saat melahirkan, saat menyusui Kemudian melalui hubungan seks ya Nah, yang paling, jadi ada beberapa kategori sih Kalau dia itu terkena, berpotensi maksudnya terkena HIV Itu ada yang dari kemungkinan kecil kena Kemudian berpotensi kena Dan kemungkinan besar kena gitu Kalau yang kemungkinan kecil Contohnya itu kayak terkena air mata Kemudian keringat Kemudian air liur Kemudian air kencing gitu Itu kemungkinan kecil kena Nah, terus yang berpotensi kena Contohnya cairan amnion Cairan amnion itu misalkan itu loh Pas persalinan Kemudian cairan di dalam paru-paru Itu namanya cairan pleura Kemudian cairan seberpuspinal Dan cairan sendi Ya, sendi mana aja sih Contohnya sendi lutut gitu Dan yang beresiko tinggi terkena HIV itu adalah darah Terus yang kedua Cairan mani Kemudian cairan vagina Dan yang terakhir adalah asih Ya, itu yang biasa diminum pada bayi Itu yang beresiko tinggi Nah, terus bagaimana Kita mengetahui kalau Kita tuh terkena HIV Sebenarnya sampai sekarang itu Orang yang kena HIV itu Bisa loh tampak sehat Ya, hingga kalau pada stadium tertentu Nah, stadium yang sudah tingkat akhir Itulah yang baru kelihatan Kalau dia terkena HIV Nah, kamu yang nonton aja Bisa terkena HIV Kalau kamu sendiri Menurutkan kegiatan Atau perilaku yang tidak baik Misalkan dalam hubungan seksual Yang berganti-ganti Tidak setia Gitu kan Penggunaan jeram suntik Narkoba Bisa juga Dan kondisi kalian Masih terfit Masih tersehat Cuman Dalam beberapa tahun Kalian akan Mengatauhi gejala-gejalanya Atau keluhan-keluhan Jadi, untuk mengetahui Dia sakit HIV apa enggak Itu tergantung dari Oke, pertama dari Kita menggali Apa, riwayatnya ya Dulu kerjanya seperti apa Kemudian perilakunya Dulu seperti apa Kemudian dari pemeriksaannya Jadi, biasanya Dia berat badannya turun Kemudian dia sering-sari Awanan Kemudian dia ada sakit Flag Terus ada sakit paru-paru Gitu ya Terus Dia juga Apa yang namanya Mencret Yang lama banget Biasanya seperti itu Sama ada Biasanya sakit kulit Seperti herpes Gitu Dan beberapa keluhan lainnya Yang Biasanya kok Belum sembuh-sembuh Gitu Nah Terus Selain itu Jadi pemeriksaan Yang ketiga ya Jadi pemeriksaan Penunjang atau laborat Jadi ada yang namanya CD4 Orang-orang yang kena HIV Kemarin pas kita cerita-cerita Dia sangat tahu Namanya CD4 saya berapa Jadi waktu dia kontrol Itu Konsulnya sebenarnya CD4 saya berapa Gitu kan Jadi karena Kalau orang yang kena HIV Otomatis Sel yang biasanya turun Adalah CD4 CD4 Itu biasanya adalah Dalam sistem pertahanan tubuh Itu khususnya pada orang-orang yang HIV Dia akan turun Dari Misalkan Dari 5.000 Kemudian jadi 500 Jadi setibu ya Dari setibu jadi 500 Sehingga yang Di bawah 200 Biasanya kalau udah Di bawah 200 Itu biasanya sudah banyak Sekali keluhan Biasanya sering Dimonitor CD4 Dan Apakah ibu Yang hamil Itu bisa menularkan Semuanya Pada bayi-bayinya Enggak Enggak Masti Jadi kalau Ibu yang hamil Dan waktu Dicek Namanya Rapi tes Tes cepat Ternyata dia positif Ya Langsung Hari itu juga Diberikan Obat Anti HIV Berapapun Usia Kehamilannya Berapapun Keluhannya Keadaannya Langsung dikasih Karena apa Jadi Supaya Menurunkan Virus itu Menular pada Jaminya Jadi kan ada Penularannya pada saat Hamil Penularannya pada saat Melahirkan Dan penularannya Saat melahirkan Sebelum Sebelum Saat Hamil itu Yang langsung Diberikan Obat Anti HIV Saat Melahirkan Biasanya Kita juga harus Mempertimbangkan Kalau Misalkan Viralot Namanya Viralot Kalau Viralot Viralot Dia Sampai Untectable Atau Sampai Tidak Terdeteksi Ya berarti Bisa Proses Persalinan Tapi Kalau Masih Tinggi Viralot Ya Berarti Harus Dengan SC Dan Juga Setelah Melahirkan Biasanya Tadi Tau Sendirian Kalau AC Termasuk Dari Resiko Yang Tinggi Beresiko Tinggi Terken HIV AC Itu Juga Makanya Pas Proses Menyusui Juga Harus Diperhatikan Betul Viralot Sampai Tidak Deteksi Tidak Jadi Virus Yang Di Tidak 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 Aman Tidak Untuk Bayinya Ada Juga Kisah Dari Dia Sepasang Orang Yang HIV Anak Negatif Nah Bagaimana Kita Mengetahui Kalau Anak Itu Negatif Atau Positif Jadi Ada Batasan Usia Tertentu Dia Dari Kurang Kurang Dari Usia 18 Bulan Itu Ada Pemeriksaan Namanya Dengan Menggunakan PCR Nah Dengan Apa Namanya Pemeriksaan Itu Nanti Ketahui Bahwa Ini Itu DNA RNA Dia Itu Terkena HIV Apa Enggak Nah Biasanya Kalau Kalau Misalkan Enggak Ya Sudah Tidak Perlu Dikasih Obat Lebih Dahulu Cuma Nanti Untuk Satu Bulan Kemudian Harus Dicek Lagi Karena Dia Punya Resiko Dari Mamahnya Nah Kalau Usia Lebih Dari 18 Bulan Itu Nanti Dengan Pemeriksaan Rapid Test Seperti Mamahnya Papahnya Dicek Rapid Test Kenapa Tidak Rapid Test Pada Saat Usia Kurang Dari 18 Bulan Karena Masih Ada Antibody Yang Diturunkan Dari Ibunya Ke Anaknya Jadi Batas Usia 18 Bulan Oke Apa Sih Akan Terjadi Kalau Misalkan Orang Dengan HIV Tidak Segera Di Obati Yang Jelas Kalau Orang HIV Menyerah Sistem Imun Nah Kalau Menyerah Sistem Imun Otomatis Dia Itu Pasti Mudah Terkena Penyakit Penyakit Yang Lain Salah Satunya Dia Terkena Sakit Namanya TBC Tuberkulosis Nah Itu Kan Dia Sangat Biasanya Sangat Punya Hubungan Sekali Atau Korelasi Antara Orang Yang Kena HIV Dengan Orang Yang Terkena TB Selain Itu Dia Sering Sakit Infeksi Yang Lain Karena Sistem Imun Terun Makanya Orang Yang Kena HIV Harus Minum Obat Rutin Seumur Hidup Mau Masih Betah Tapi Rata-rata Orang Yang Orang HIV Pasti Dia Berusaha Kok Gimana Caranya Biar Kita Punya Kualitas Hidup Seperti Orang Normal Tetap Bisa Menjalankan Aktifitas Seperti Biasa Nah Tapi Obat Itu Tidak Bisa Dijual Bebas Biasanya Obat Itu Harus Konsultasi Juga Dengan Dokter Karena Ada Obat Obat Dari HIV Itu Yang Memberikan Efek Samping Misalkan Yang Tidak Cocok Gitu Kan Atau Emang Ada Alergi Dengan Obat Itu Jadi Ada Obat Obat Yang Dari Dokter Itu Biasanya Kalau Dikasih Itu Juga Perlu Dipertimbangan Misalkan Dari Kota A Kota B Atau Dia Misalkan Lagi Traveling Obat Selalu Biasanya Selalu Membawa Suatu Kertas Gitu Untuk Yang Isinya Obat Jadi Nanti Buat Dokter Yang Saber Dengar Dokter Bisa Ngetah Oh Ini Kemarin Dikasih Ini Dikasih Ini Apakah Banyak Orang Orang Yang Kena HIV Ya Banyak Kemarin Waktu Saya Jaga Di rumah Sakit Setelah Saya pulang Dari Pelatihan Itu Saya pulang Pelatihan Tanggal Berapa Akhir Bulan Terus Pada Awal Bulan Berikutnya Hingga Akhir Bulan Saya Sudah Menemukan Empat Orang Yang Terkena HIV Positif Ada Yang Dari Luar Kota Ada Yang Dari Kota Saya Sediri Jadi Kondisinya Dia Sudah Sesek Kemudian Dia Juga Lemes Jadi Saya Juga Tidak Bisa Mengatakan D Orang HIV Tidak Bisa Karena Orang HIV Bisa Dikatakan Positif Jika D itu Hasilnya Dari Rapid Test Itu Positif Ya Itu Aja Si Obat Obat Tanya Mungkin Ada Beberapa Yang Mungkin Perlu Dikasih Yang Enggak Karena Ada Beberapa Kontraindikasi Yang Tidak Boleh Dikasih Pada Kondisi Kondisi Tertentu Nah Tips Buat Kalian Supaya Tidak Tertular Orang Yang HIV Kalian Harus Setia Pas Pada Pasangannya Gitu Kan Yang Kedua Gunakan Kondom Saat Melakukan Hubungan Seksual Suami Istri Gunakan Kondom Karena Kontrasepsi Yang Paling Bagus Untuk Orang HIV Adalah Kondom Terus Yang Ketiga Hindari Menggunakan Narkoba Kemudian Jalum Suntik Dan Juga Saat Transfusi Biasanya PMI Sudah Melakukan Screening Juga Pada Ini Orang Yang Terkena HIV Jadi Sudah Screening Dan Kemungkinan Tidak Mungkin Dikasih Pada Orang Yang Lagi Andeni Atau Butuh Transfusi Atau Butuh Tambah Darah Dan Juga Ada Orang Orang Kemarin Sempat Nanya Nanya Bisa Nggak Menular Dengan Ciuman Sebenarnya Orang Yang Satu Rumah Dengan Orang HIV Nggak Mungkin Dia Ketularan Karena Dia Satu Rumah Karena Dia Nggak Melakukan Hubungan Seksual Yang Nggak Pakai Pengaman Jadi Hubungan Seksual Dengan Pengaman Pun Sebenarnya Aman Untuk Orang Yang Terkena HIV Nggak Bisa Tertular Kemudian Dia Satu Toilet Nggak Masalah Kalau Misalkan Kita Satu Toilet Dengan Orang HIV Jabat Tangan Gimana Nggak Masalah Juga Keringat Itu Termasuk Risiko Yang Kecil Cuma Satu Kalau Saliva Atau Air Liur Satu Persen Dia Bisa Menular Terus Berenang Gimana Berenang Juga Nggak Menular Ciuman Gimana Ciuman Juga Nggak Menular Sebenarnya Air Liur Satu Persen Cuman Kalau Ciuman Yang Berlebihan Sampai Bikin Darah Berdarah Gitu Ya Lewat Darah Kan Bikin Luka Itu Kan Juga Bisa Terutul H.I.V Gitu Apalagi Itu Aja Mungkin Yang Penting Jaga Kondisi Aja Dan Kita Tidak Perlu Mendiskriminasi Dengan Orang Yang Kena H.I.V Eh Kamu Banyak Dosa Enggak Enggak Semua Bisa Juga Dia Dari Kena Jarum Suntik Atau Misalkan Dari Transusi Darah Gitu Kan Atau Dia Ketularan Dari Suaminya Atau Dari Istrinya Yang Dia Sedih Juga Saya Kok Enggak Pernah Melakukan Apa-apa Ternyata Dari Suaminya Atau Dari Istrinya Atau Tertular Atau Misalkan Bayi Yang Enggak Berdosa Gak 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 Oke Itu Aja Mungkin Lain kali Saya bisa Jelaskan Kondisi Kondisinya Yang Perlu Kalian Waspadai Saya Juga Sangat Tertarik Sekali Dengan Orang Yang Kena HIV Ini Mungkin Ada Kita Harus Kembali Ke Belakang Ada Apa Terima Semoga Ilmunya Bermanfaat Buat Kalian Semua Bye Bye